Selang kedatangan Abu Bakar Ba'asyir, pihak Pondok Pesantren Al-Muqmin merukis Siko Harjo tidak menyiapkan acara penyambutan yang khusus. Sementara itu pihak Satpol PP Kejamatan Grogol dibantu aparat TNI Kodim 0726 Siko Harjo, Jawa Tengah, Jumat pagi ini melakukan aksi pencopotan Spanduk Ba'asyir. Inilah rekaman video amatir aksi pencopotan Spanduk di sekitar Pondok Pesantren Al-Muqmin ngerukis Siko Harjo. Aparat Satpol PP Kejamatan Grogol dibantu aparat TNI Kodim 0726 melakukan sterilisasi pencopotan Spanduk Abu Bakar Ba'asyir yang terpasang di sekitar Pondok Pesantren. Aksi pencopotan dilakukan sesaat setelah Abu Bakar Ba'asyir bebas dari lapas kelas 2A Gunung Sindur Bogor. Sementara jelang kedatangan Abu Bakar Ba'asyir, pihak Pondok Pesantren Al-Muqmin ngerukis Siko Harjo tidak menyiapkan acara penyambutan khusus. Pihak Pondok menutup jadwal kunjungan tamu termasuk awak media yang juga tidak diperkenankan masuk. Ada dua pintu yang dipersiapkan untuk kedatangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yaitu sebelah barat dan sebelah utara. Namun belum bisa dipastikan Abu Bakar Ba'asyir akan melewati pintu yang mana menuju kediamannya yang berada di dalam kompleks Pondok Al-Muqmin ngerukis Siko Harjo. Ya Pak Mirsa, saat ini saya berada di salah satu pintu gerbang masuk Pondok Pesantren Al-Muqmin ngerukis Siko Harjo. Hari ini mendapat informasi dari Humas Penyambutan, Panitia Penyambutan Kedatangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari Ustadz Hindro. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tadi pagi sudah keluar dari LP Gunung Sindur menuju Pondok Al-Muqmin ngerukis Siko Harjo. Diperkirakan perjalanan hingga sampai Pondok Pesantren ini sekitar 8 jam. Hingga hari ini, meski kedatangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir diperkirakan nanti setelah Jumat, namun tidak ada persiapan khusus, hanya ada penyambutan dari sejumlah Panitia yang ada di Pondok Pesantren Al-Muqmin Siko Harjo. Dengan demikian, hanya ada beberapa orang saja yang diperbolehkan dan harus menunjukkan adikat khusus yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Muqmin Siko Harjo. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro, AI News melaporkan.